Sampai juga kita, dari Jakarta sampai Timor Leste Paling East Udah paling timur ya Ini drivernya nih Driver antar kota, antar provinsi nih Dari Jakarta sampai Timor Leste nih Supi wakab ini Rasanya Bangga juga Bangga juga ya Selamat pagi Welcome to Bobo di Mobil Sama Alvin dan Lucy Hari ini kita pagi-pagi Belum jam 7, masih jam 7 kurang 10 Kita lagi nungguin Pomp bensin buka, kita di SPBU Di dekat Soeh SPBU Pertamina Kita akan disi bensin dulu, udah selesai rapi-rapi ya Udah sikat gigi belum? Udah sikat gigi Udah rapi-rapi Kita akan disi bensin, terus kita akan menuju Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste Ada dua border sebenarnya Antara Indonesia dan Timor Leste Satu di Winnie dan yang kedua di Atapupu Kita akan coba kedua-duanya hari ini Iya Perjalanan masih ada sekitar 4 jam lagi Terus udaranya kan dingin Nah kalau kita cuma minum air mineral biasa Kayaknya bentar lagi masuk angin Jadi kita minta Pak Kenek buka warung dulu Bikin minuman panas Iya Didungku ya Oke Oh iya kemarin di Fatum Nasi Kita ada beli madu Madu pohon Kita bisa coba juga tuh madu pohon Boleh Nah ini madu yang kita beli di Fatum Nasi nih Dia madu pohon Kalau yang kita beli di Wai Rebo Ini madu batu Terima kasih Pak Kenek Udah dibikinin madu Anget-anget Telur ya kita masih punya telur ya Iya Perjalanan hari ini Ini literally kita ngikutin Salah satu subscriber yang komen di video sebelumnya Bagaimana? Enak Sepi Terus kita kan pagi-pagi nih Ke arah timur Biasanya silau kan Hari ini mendung Jadi enak Iya Enggak terlalu silau Ingat tempat ini enggak? Iya dong Dana buaya Dana supul Kita makan disini ya Iya kita parkir disitu Keluar dong Kasih aku lihat Iya Ini ampun Gak putih ya Iya Kita udah 700 sesamping Kan di Biel Iya Sebenarnya udah turun ya Kita istirahat dulu di Alfamart Jadi kalau kita keluar kota gitu Alfamart itu Sebagai salah satu tempat istirahat Mereka promosinya Ada tempat Ke kamar kecil Biasanya kalau perjalanan road trip gini kan Susah ke kamar kecil kan Apalagi kalau lagi jarang SPBU Yaudah Alfamart salah satu alternatifnya Sarapan dulu kita Tadi kita start road trip dari jam 7 pagi Belum sarapan betulan baru makan pisang Sekarang jam 9an Kita mau makan roti Sama cheese slice Yuk Yuk Minumnya kita punya air madu Tadi udah bikin Alvin yang bikin Terus ada minuman dingin juga Ini termasuk salah satu favorit kita berdua ya Iya Seger Sarapan-sarapan Yuk Kita istirahat sebentar ya Udah sampai Keva Keva Menanu Nah ini Sebenernya aku sempat riset semalam Yang aku baca itu Keva itu panas Kalau siang-siang bisa 35 derajat Celcius Tapi ternyata adem nih Suhunya adem Mungkin Lagi angin dingin ya Dari Ausi ya Jadi memang ada matahari terik Tapi Tapi secara suhu sih Enak sih adem Ini gedung DPRD-nya DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara TPU Kemarin kita di TTS Timur Tengah Selatan Eh sampai tadi juga Soe masih masuk TTS Ini sekarang udah TPU Yuk kita lanjutin perjalanannya Kota Keva Menanu itu Lumayan rame nih guys Ini lebih rame daripada Soe nih kelihatannya Main roadnya juga lebih lebar Dia dua lajur Kiri dua lajur kanan Terus banyak pendatang Makanannya tuh ya makanan padang Banyak bakso juga yang tadi kita lewatin Di belakang tuh bakso Ayam geprek Terus ada masjid juga Jadi disini banyak pendatang sih Di samping jalan Sobiyo akab wanita udah Nantuk nih Langsung tidur di mobil Enak ya Mati tuh berapa-berapa nih Sepuluh Sepuluh Oke Kapi ini nih Iya kita ke perbatasan Mau ke East Timor East Timor Iya Betul gak jalanan ini? Kalau menurut Google Maps sih betul Betul ya Oke kita lanjut Jalanannya relatif kecil Terus kiri kanan itu kayak Kayak gak ada orang yang Menggunakan lahan ini Untuk berkepun atau apa gitu Kayak dilepas aja Gak ada yang take care Iya Kita lanjut ya Yuk Udah jam 12 siang Waktunya makan siang Jadi pak kenek aku lagi Siapin makan siang di belakang Ada nasi sama Apa tuh? Kering tempe ya? Ikan Asin pakai kacang Teri kacang Teri kacang Nah kita perjalanan Hari ini tuh kita start dari Soe Dari Soe Kita udah sampai Keva tadi Keva Menanu Terus sekarang kita Menuju Wini Di Wini ini ada perbatasan Ke Timor Leste Setelah dari Wini Nanti kita akan terus lagi Ke Atapupu Atapupu ini Ini nanti juga ada perbatasan Kebatasan ke Timor Leste Terus malamnya mungkin kita akan Bermalam di Atambua Makan siang dulu ya Dari Keva menuju ke Wini Itu jalannya cukup menantang Terus malamnya mungkin kita akan kembali Tanah itu banyak batu-batunya Dan sometimes batu-batunya tuh besar-besar gitu Di halaman rumah orang juga Tiba-tiba ada ceplok-ceplok batu-batu besar Terus air juga susah Relatif kering pulau ini Kita banyak banget ngelewatin sungai-sungai Tapi mungkin musimnya ya Lagi musim kering Ya sungainya itu rata-rata kering Nggak banyak airnya Dan sepanjang jalan sering sekali kita jumpai Baik anak-anak maupun dewasa Bawa-bawa jerrygen untuk isiin air Nah ini salah satu sungainya Sama sekali nggak dalem kan Kita bisa nyeberang sungai pakai jalan kaki aja ini Sepanjang jalan kita juga seringkali menjumpai Pohon-pohon ini nih Dia kulitnya kayak udah ngelupas gitu Jadi bersih banget batangnya Indah banget ya pemandangannya Nggak bosenin nyetir disini By the way aku mau shout out dulu nih Buat subscriber kita yang namanya Ono Oke Karena trip hari ini dan besok Basically adalah saran dari subscriber ini Jadi kita ke perbatasan Winnie Katanya disana foto dulu biar ada kenang-kenangan Sudah sampai perbatasan Terus istirahat di Pantai Winnie Terus ke Bukit Tua Mese Sebelum Atapupu Lanjut lagi ke perbatasan Mota Ain Nanti bermalamnya di Atambua Baru besokannya kita lanjut ke Fulan Vehan Jadi kita bener-bener ikutin nih Yang ada di komen di video sebelumnya Nah kita udah masuk ke border Jadi ini adalah kantornya Kalau mau nyebrang ke Timor Leste Lewat jalan darat Nah kantornya disini nih imigrasinya By the way pos lintas batas negara Winnie Ini yang disebelah Timor Tengah Utara ya Nah diseberang gate sana udah Timor Leste By the way daerah ini termasuk terbatas Jadi gak sembarangan kita bisa masuk-masuk ya Harus lapor dulu dan nanti dikawal Dari awal sampai akhir kita akan dikawal Senang banget bisa ke border ini Gak nyangka juga karena ini gak terencana pada saat kita berangkat Waktu dari Jakarta Kalau tahu bakalan nyetir sampai sini Pasti aku bawa paspor Tapi biar bagaimanapun Kami udah senang banget kok bisa ke border Dan bisa foto-foto ataupun video disini Cuma pelajaran buat lain kali Ada rencana ataupun enggak untuk ke luar negeri Kalau udah punya paspor bawa sama bawa aja PLBN yang ini bener-bener cuma border aja Untuk keluar masuk dari Indonesia Tapi tidak ada duty free ya Gak ada buat shopping-shoppingnya Nah yang di sebelah satunya lagi Yang di motaain itu ada duty free-nya Jadi kalau pengen jajan-jajan barang-barang luar Nah itu ada Tapi di sisi yang Timor Leste Jadi tetap harus bawa paspor juga Udah kelar Liat-liat foto-foto di border yang Winnie Kita lapor lagi ke pos yang di depan Kemudian kita langsung lanjutkan perjalanan Ke PLBN Motaain Kita coba kejar ya Semoga sebelum jam 4 sore Kita sudah sampai di PLBN yang Motaain Kita udah keluar dari perbatasan Nah dekat-dekat perbatasan itu Ada pantai Pantainya bagus Namanya Pantai Winnie Daerah ini namanya daerah Winnie Ini pantainya Aku balik ya videonya ya Nah cuma pantai-pantai di Pulau Timor itu Rata-rata ada buaya Jadi enggak boleh buat berenang Dinikmati aja keindahannya Ini pantainya Daerah ini milik polisi ya Milik Polri Jadi kita enggak bisa sembarangan masuk Intip-intip aja keindahannya Nah ini tulisannya tuh Sayangnya jiwa Anda Liat enggak ada gambar buaya Berkali-kali di Pulau Timor ini Kami menemui peringatan bahaya buaya Buaya Dan bukannya takut Alvin malah kepo Dia malah nyari Dimana buayanya Kok gak kelihatan Jadi kebetulan ada muara sungai Ini bermuara ke laut Ini aku berhenti Biar Alvin bisa lihat-lihat sebentar Siapa tahu ketemu buaya Ternyata dia belum beruntung Gak ketemu buayanya Ketemunya perahu sama kapal Oke lah Kita lanjutin aja perjalanan Kita susuri Wilayah pantai utaranya Pulau Timor ini Terus sampai ke Kabupaten Belu Sampai ke daerah Atapupu Nah disitu nanti Ada Perbatasan Mota Ain Dalam perjalanan Melewati rawa-rawa Alvin masih penasaran Jadi aku berhenti lagi Mencoba peruntungannya Si Alvin Lihat-lihat Apakah ada buaya disana Tapi gak kelihatan Waduh Jalannya Jalannya Sampai juga ya Dari Jakarta ke Timor Leste Sampai ke Paling Paling Timur Iya dong Ternyata disini Berapa kali kita jumpai Mobil Timor Leste Tali hitam kelah Lebih jauh Tidak, tidak Bukan 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 Oke Sudah beda ya Iya Itu pohon apanya Putih-putih Pangan Tidak tahu Mobil I Lihat kulit Kulit pohonnya Udah gak ada Iya Kayak road trip ke Las Vegas Kering Kering Itu kalau di Turki Pohon-pohon kayak gitu Pohon jaitun ya Kecil-kecil Tapi ini bukan sih Beda Mungkin ini gunung Kalau di Turki Udah dibuka Tadi talam Jadi rumah Oh iya Betul Kapadokia kan Apa daerahnya Namanya Kapadokia 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 Gunungnya Di lubang-lubangin Jadi rumah ya Nah menurut teman-teman Gimana Mirip gak nih Bukit-bukit ini Dengan yang ada di Turki Sepanjang perjalanan Kita disuguhi Pemandangan yang luar biasa Indah dari sini Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ini aneh-aneh ya aneh-aneh dong hahaha cuma di sini kan sampai sini harus coba dari Timor Leste jangan aneh-aneh ya aneh-aneh yang sini semua biasa biasa-biasa-biasa Hai nangis lho Coca-Cola Coca-Cola tinggi dibilang nangis Coca-Cola dibilang iya berarti dia enggak aneh Oh sampai sini jauh amat coba-coba dulu lap dulu oke makasih sakiko sagiko mungkin orang sini suka ini minuman ini oke coba-coba bagaimana manis sangat manis tapi lucunya ada ada kayak kayak pautinya gitu kayak ada buah hancur-hancur kayak ada nanas hancur-hancur gitu aku juga coba deh aku udah bisa rasa manis dari sini sweet sweet oh sugernya 36 gram manis gula coba ini dari mana dari Timor Leste Timor Leste salah eh produk of Vietnam jauh amat produk Vietnam kita belinya disini di ujung Timor Leste ketipu deh kita tapi yaudahlah di Jakarta nggak bisa dapatkan ini coba aja lah bagaimana supi wakam seru-seru kita jadi mengenal yang namanya PLBN pos lintas batas negara jadi kita tuh bisa bawa mobil lintas batas negara cuma mesti siapin surat-suratnya jadi di road trip yang pertama ini dari Jakarta sampai Timor Leste ini kita belajar banyak dan kita akan persiapkan untuk bener-bener bawa mobil kita keliling ke negara-negara lain juga ya asik pastiin subscribe ya ikutin terus perjalanan kita karena kita bukan hanya akan muter-muter Indonesia tapi kita juga akan explore negara-negara yang lain ya pasti ya terima kasih nonton sampai sini ya sampai ketemu di video yang berikutnya bye-bye